Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review By the way, apa kabar kalian? Para penonton setia Sakahayang, semoga baik-baik aja ya Pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah pembalasan dari sebuah keluarga kecil Film dengan genre horror thriller ini akan membawamu ke suasana yang penuh dengan emosi sekaligus napsu Itu mah mau napsu apa aja terserah kalian Film ini berjudul The Last House on the Left 2009 Film ini menceritakan tentang liburan keluarga yang berakhir menjadi mimpi buruk Saat mereka berurusan dengan seorang buronan Liburan pun berubah menjadi acara balas dendam Lalu seperti apa perjuangan mereka menghadapi buronan itu? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini Seperti biasa, silahkan subscribe aja Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang narapidana bernama Krug Yang akan dikirim ke penjara Kemudian, ia yang dibawa dua orang polisi terlihat gelisah saat menunggu adiknya yang belum juga datang Dalam rencananya, adik bersama kekasihnya itu akan menyelamatkan Krug agar bisa kabur sebelum masuk penjara Tak lama kemudian, mobil yang mereka kendarai berhenti di sebuah pintu perlintasan kereta api Saat kedua polisi itu menakuti Krug dengan kalimat Sia mungis di penjara Beakbel Tiba-tiba Rupanya, adik dan kekasihnya Krug nabrak mobil polisi itu Penyelamat Krug pun akhirnya datang Dari kejadian tersebut, mereka melihat kedua polisi ini sudah dalam keadaan yang sangat ripuh Tak cukup sampai di situ, mereka pun membunuh polisi yang sudah terlihat masih sakaratul maut Kemudian, si Bondon yang sudah jarang dibelai pun langsung memberikan jigongnya Yang sudah lama tak gosok gigi kepada kekasihnya Lalu, Krug melampiaskan kekesalannya ke seorang polisi yang selalu menakut-nakutinya sejak tadi Dengan cara dicekik ditengkuknya Aneh juga, mungkin kelemahannya ditengkuk kayak titan gitu Polisi itu pun meregang nyawa sambil diperlihatkan foto-foto anaknya Di keesokan harinya, Sin pun beralih ke seorang perenang wanita yang bernama Mary Ia yang sedang latihan ditemui ibunya yang bernama Emma untuk diajak pergi ke vila Karena mereka akan menghabiskan liburan musim panasnya di sana Tak lama setelah latihan selesai, Emma pun menjemput suaminya yang seorang dokter di rumah sakit Kemudian, keluarga kecil ini pun langsung otw menuju vila mereka Setelah beberapa saat di jalan, mereka menuju sebuah belokan ke kiri Karena memang vila mereka berada di kawasan hutan pinus itu Tak cuma sekali saja, persimpangan selanjutnya pun harus belok ke kiri untuk sampai ke vila Hmm, seperti judul filmnya Tak lama kemudian, mereka tiba di tujuannya Vila yang cukup besar itu memiliki bangunan tambahan yang biasa mereka sebut sebagai rumah tamu Ketika melihat rumah tersebut, Mary bergegas ke sana untuk dijadikan tempat bermalamnya Saat berada di sana, Mary melihat kalung pemberian kakaknya yang telah meninggal Karena bete tinggal di hutan, ia berniat untuk ajojing bersama teman-temannya Kemudian, Mary dengan memakai kalung dari kakaknya pamitan untuk menemui sahabatnya yang bernama Peggy Ibunya pun terbujuk anaknya itu, hingga pada akhirnya Emma pun mengizinkannya pergi Lalu Mary pun langsung capcus menemui Peggy yang sedang bekerja di Indo April, samping Alphamei Sesampainya di sana, Peggy mengajak Mary untuk happy-happy nanti malam Akan tetapi, stok cimeng Peggy sudah habis Sementara itu, Mary yang sudah lama tidak menghisap cimeng jelas tidak memilikinya Tanpa mereka sadari, obrolan keduanya terdengar seseorang yang bernama Justin yang sedang belanja Dan karena Justin sudah tahu kedua gadis itu pemake Wah, ada cewek BO Anic Ia pun menawarkan tembakau mole nomor 0 yang dimilikinya Kenapa nomor 0? Karena best of the best melebihi nomor 1 Dan menyuruh mereka untuk melihat langsung di kontrakannya yang berada di kontrakan Mang Ojon Kemudian, kedua gadis cantik ini pun tertarik dengan ajakan Justin Karena memang Mang Ojon orang terkenal di daerah itu Tak lama kemudian, mereka pun bergegas menuju kontrakan Justin Sesampainya di sana, Peggy dan Justin langsung masuk ke kontrakan Sementara itu, Mary menunggu mereka di mobil Dirasa sudah lama menunggu, Mary akhirnya menyusul Peggy di dalam kontrakan Lalu di sana bisa kita lihat sebuah koran yang memberitakan seorang napi yang kabur Dan tak lain, orang itu adalah Krug di scene awal tadi Ketika Mary sudah berada di kontrakan, rupanya Peggy malah sedang menikmati tembakau mole di sana Jelas saja Mary merasa kesal dengan kelakuan sahabatnya itu Tapi Peggy malah memaksa Mary untuk mencoba tembakau mole yang menurutnya kualitas terbaik Jelaskan nomor 0, Mary yang sudah berhenti menghisapnya pun akhirnya terbujuk rayuan Peggy Tak lama kemudian, ibunya menghubungi Mary dan menyuruhnya untuk segera pulang Karena sebentar lagi akan turun hujan badai Tapi Mary mengatakan bahwa dirinya akan menginap di rumah Peggy Jelas saja ibunya sangat khawatir dan tak mengizinkannya Tapi karena sinyal di darah itu buruk, suara telpon ibunya tidak terdengar jelas Hingga panggilan pun terputus Makin lama, suasana dikontrakan dengan efek tembakau mole yang mereka nikmati Membuat kedua gadis ini hanyut dalam keceriaan Tapi beda halnya dengan Justin Ia yang dari awal terlihat memiliki kepribadian yang pendiam Seolah ada sesuatu yang menjadi beban di fikirannya Lalu sembari setengan, Peggy mulai kepo dengan lelaki yang baru mereka kenal itu Dimana Justin mengatakan bahwa ia bersama sang ayah dan pamannya selalu berpindah-pindah tempat tinggal Seperti halnya sekarang, ia memang belum lama ngontrak di tempat itu Kemudian para gadis yang mulai tidak merasa canggung lagi melanjutkan keceriaan dengan mendandani teman barunya tersebut Lalu tiba-tiba Ternyata, ayah Justin adalah Krug si tahanan yang kabur Terlihat Krug sangat tidak menyangka tempat persembunyianya didatangi dua gadis yang tak dikenalnya Melihat kesalahan besar yang dilakukan anaknya, emosi Krug tidak terbendung Lalu Krug mengatakan bahwa kini ia menjadi buron dan merasa terancam dengan keberadaan Mary dan Peggy Sementara itu, Mary mengatakan bahwa ia tidak akan memberitahukan apa-apa yang sudah ia lihat Peggy yang mulai panik pun memohon untuk membiarkannya pergi meninggalkan kontrakan Akan tetapi, ketiga kriminal ini tidak percaya begitu saja Dan karena tidak mau ambil resikro Resikro anjing Dan karena tidak mau ambil resiko, Krug berniat untuk menyandra Mary dan Peggy Mendengar hal itu, Peggy yang ketakutan akhirnya kabur ke WC Usaha Peggy untuk meminta bantuan pun hilang sudah Dengan leluasa, si Francis yang juga pernah berperan di film Need for Speed ini pun menghajarnya Tak hanya HP milik Peggy, si Francis juga merusak HP-nya Mary Hingga hilang sudah harapan mereka untuk menghubungi polisi Tak lama kemudian, mereka yang menggunakan mobil Mary langsung pergi meninggalkan kota Karena mereka sadar wajah ketiga kriminal ini sudah tersebar di media Lalu, mereka pun berniat pergi ke sebuah bukit di pinggiran kota kecil tersebut untuk bersembunyi Dan ternyata, jalan yang mereka lalui adalah jalan menuju ke vila Mary Saat mereka kebingungan mencari jalan ke bukit, Mary menuntun mereka ke arah vila Agar dengan mudah ia bisa kabur menuju orang tuanya di sana Dengan mengatakan bahwa Mary sudah biasa pergi ke bukit itu Krug yang percaya pun menuruti perkataannya Saat itu, Mary berniat untuk melompat dari mobil Tak lama kemudian, pemantik rokok pun sudah siap digunakan Lalu saat mobil mendekati kawasan vila miliknya Usaha Mary untuk melompat pun gagal Akhirnya, kecelakaan pun tidak terhindarkan Tapi untungnya, mereka tak mendapatkan luka yang berarti Akan tetapi, si Francis yang mengalami bocor di hidung melampiaskan kemarahannya kepada dua sandranya itu Peggy akhirnya berhasil kabur Tapi tak lama kemudian, usahanya pun sia-sia saja Krug yang semakin kesal dengan kelakuan Peggy akhirnya meluapkan kemarahannya dengan menyuruh Justin memperkawas para gadis ini Jelas saja, Justin menolak perintah diadab ayahnya itu Tapi Krug tetap memaksa untuk melakukannya Peggy yang merasa jijik dengan kelakuan Krug mengeluarkan kata-kata yang membuat Krug nambah lagi emosinya Hingga pada akhirnya Berkali-kali, Peggy mendapatkan tusukan di tubuhnya Sementara Justin dengan perasaan bersalahnya tidak bisa berbuat apa-apa dengan kelakuan ayahnya itu Tak sampai di situ, kebiadaban pun dilanjutkan Krug yang menerima cacian dari Mary akhirnya meluapkan kemarahannya dengan memperkawasnya Dan parahnya lagi, ia melakukan kelakuan bejatnya itu di depan anaknya sendiri Sementara si Bondon malah membantunya tanpa ada rasa cembokur apalagi iba Sekali Bondon, tetaplah Bondon Saat Mary memohon pertolongan kepada Justin, ia melihat sahabatnya sedang sekarat karena luka tusuknya itu Sementara Justin hanya bisa memendam perasaan untuk menolong tanpa bisa berbuat banyak Terlebih lagi, ia selalu takut dengan kemarahan ayahnya Kemudian Krug memberikan sebuah kalung yang digunakan Mary kepada Justin Karena kalung itu sangat berarti, Mary yang semakin kesal pun berusaha untuk melakukan perlawanan Saat kebiadaban Krug sudah berakhir alias bucat Meri berhasil kabur Krug dan yang lain pun segera memburunya Gadis malang yang baru saja kehilangan kehormatannya pun berlari seorang diri Dengan sangat edan sekali Sementara sahabatnya yang sudah meninggal, ia tinggalkan di dalam hutan Kemudian Mary menggunakan kemampuan berenangnya sembari menghindari peluru dari Krug Lalu tiba-tiba Sebuah peluru bersarang di tubuh Mary Hingga membuatnya ngambang tak berdaya Krug yang mengira Mary sudah mati langsung meninggalkannya Sementara si Bondon yang masih memperhatikan Mary terlihat meneteskan air mata Mungkin karena sesama wanita, ia bisa merasakan penderitaan Mary Cuma bedanya, dia mah Bondon mitik Kalau Mary, mungkin masih warrior paling nggak elite 2 lah Kemudian Sin pun beralih ke villa Terlihat Emma dengan suaminya yang bernama John sedang makan malam di sana Lalu mereka mendengar suara ketok pintu Mereka pun melihat siapa yang datang Ternyata, Krug dan kelompoknya mendatangi villa Mary untuk bersembunyi Tanpa Krug tahu itu rumah siapa Ia bersandiwara bahwa mereka seolah baru saja mengalami kecelakaan Kejadian yang memang tidak berada jauh dari villa tersebut Membuat mereka dengan mudah menentukan satu-satunya villa di daerah itu Tanpa ada rasa curiga, Emma dan John pun mempersilahkan mereka masuk Dan menolong si Francis yang terluka Dengan ramahnya, Emma menjamu tamu mereka dengan teh hangat Lalu saat John melakukan operasi kecilnya Tiba-tiba sebuah petir membuat listrik di villa menjadi padam Keadaan itu pun membuat John menyalakan generator yang ia miliki Sementara itu, Krug yang so akrab mengatakan bahwa dirinya akan mengunjungi danau di sekitar villa Seperti halnya ia lakukan sewaktu dulu bersama ayahnya Intinya cuma bacot doang Tak lama kemudian, listrik pun kembali menyala Di sisi lain, luka tembak yang dialami Mary ternyata tidak membuatnya mati Dan untungnya lagi, kini ia berada dekat dengan villa mirip orang tuanya Sementara itu, Emma yang tidak mengetahui nasib yang menimpa Mary terus saja menghubunginya Lalu saat mereka lagi berkumpul, John menyarankan mereka untuk menginap saja di villa miliknya Krug yang memang senang pun sok jaim dengan tawaran tersebut Dan tentu saja, Krug dan yang lain menyetujui saran John Lalu Justin pada saat itu berniat untuk pergi ke dapur untuk menyimpan gelasnya Dan saat berada di sana, tiba-tiba Justin pun shock dengan kenyataan bahwa orang yang sudah baik sama keluarganya adalah orang tua dari Mary Kemudian Justin menangis dan terlihat tidak kuasa menghadapi kenyataan yang baru saja ia ketahui Karena keadaan itu, Justin jadi teringat kalung milik Mary Karena sejak awal Justin sulit untuk menolong Mary, ia ingin Emma mengetahui kenyataan sebenarnya Kemudian, ia meletakkan kalung tersebut di gelas yang tadi ia pegang Berharap orang tua Mary mengetahui apa yang terjadi sama anaknya Lalu, Emma mengantar mereka ke rumah tamu untuk dijadikan tempat bermalam Krug dan yang lainnya Saat Emma akan kembali ke villa, ia tidak menyadari bahwa Mary dengan lukanya sedang merangkak menuju villa Dan ketika Emma sudah berada di dalam, John mendengar suara yang berasal dari luar Lalu mereka pun berusaha memeriksanya Ternyata, itu adalah suara Mary yang memberitahukan keberadaannya Mereka pun kaget dengan kondisi Mary yang terkena tembakan Kemudian mereka segera membawa anaknya itu masuk John yang seorang dokter langsung memberikan pertolongan pertama Kemudian, mereka akan melakukan operasi dadakan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Mary Ketika Emma menyiapkan peralatan tanpa sengaja ia menemukan kalung yang diletakkan Justin tadi Ia pun yakin bahwa tamu yang dari tadi ia layani pasti ada kaitannya dengan yang dialami anaknya Tak lama kemudian, John pun berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Mary Lalu, betapa kagetnya John saat mengetahui bercak darah yang ia lihat Hingga John pun yakin bahwa anaknya kini sudah kehilangan segel Orochimaru-nya Tidak sampai di situ, Mary yang sulitan bernapas membuat John melakukan operasi ekstrim Dimana ia menggunakan selang yang langsung masuk lewat paru-paru Dan untungnya, Mary bisa tertolong Untung saja punya babeh dokter ya Lalu Emma menceritakan bahwa ia menemukan sebuah kalung milik Mary pada gelas yang digunakan Justin Ditambah lagi, Emma pernah melihat Justin shock saat melihat foto Mary Dari kejadian-kejadian tersebut, mereka pun yakin Bahwa kruk dan yang lain adalah pelakunya Kemudian, dengan perasaan yang campur aduk John mengatakan untuk segera pergi membawa putri mereka ke rumah sakit secepatnya Namun, tidak ada mobil John pun berniat menggunakan speedboot untuk membawa Mary melalui danau Kemudian, scene pun beralih ke Justin Ia yang tidak bisa tidur terlihat seolah kepikiran terus dari rasa bersalahnya Lalu, ia sangat fokus melihat sebuah pistol milik ayahnya Kira-kira, mau ngapain ya? Kembali ke John Kali ini, ia menuju speedboot yang akan ia gunakan untuk membawa Mary Tapi sialnya, John tidak bisa menemukan kuncinya Kemudian, ia berusaha mencarinya ke gudang Saat itu juga, Emma yang mengetahui hal itu langsung mencari kunci di dalam vila Lalu saat berada di dapur, Emma kaget dengan kedatangan si Francis yang akan mengambil minum Dengan perasaan campur aduk, Emma berusaha agar si Francis tidak melihat foto Mary yang berada di kulkas Kemudian, Emma mencuri kesempatan dengan menawarinya minuman Saat itu pula, ia berhasil menyingkirkan foto Mary Saat si Francis mendapatkan minumannya, ia ingin menikmatinya di depan api unggun Loba gaya Padahal di sana Mary masih terbaring di atas meja Kemudian, Emma menyuruh si Francis untuk pergi duluan Si Francis yang sudah terluka masih bisa melakukan perlawanan Baku hantam pun terjadi Lalu tiba-tiba, John kembali ke vila dengan palu tornya Melihat John yang hampir kewalahan giliran Emma menghajar si Francis Akhirnya, si Francis pun tewas Rip, Toby Marshall, Need for Speed Kemudian, mereka menuju ke tempat kruk berada Dengan persenjataan yang tidak recommended Kedua orang tua ini akan menghadapi kruk yang memiliki senjata api Lalu mereka melihat Justin sudah dalam posisi menodongkan pistol ke arah mereka Tapi ternyata, Justin malah terlihat ingin memberikan pistol itu kepada John Seolah memberikan kesempatan untuk John dan Emma membalas dendam Dengan perasaan yang ragu, John menghampiri Justin Tapi ketika pistol sudah di tangan John Karena panik, tembakan pun jadi tidak beraturan Kruk pun berhasil meranikan diri menuju ke vila Kini John memburu si Bondon yang bersembunyi di dalam WC Justin ternyata juga ikut melampiaskan kekesalannya kepadanya Akhirnya, si Bondon pun tewas Ternyata, mitiknya Jokian Sementara itu, kruk yang berada di dalam vila melihat keruangan tempat Mary berada Tapi untungnya, Mary sudah tidak berada di sana Kemudian, ia penasaran dengan caceran darah di sekitar tempat itu Lalu dari pakaian yang ia temukan, kruk pun sadar bahwa Mary masih hidup dan berada di tempat itu Kemudian, kruk melihat si Francis sudah dalam keadaan mati Ia pun syok melihat itu semua Kembali ke John Kali ini, ia memburu kruk yang bersembunyi di dalam vila Saat berada di sana, John melihat Mary sudah menghilang Lalu ia merasa aneh saat mengetahui foto keluarganya berada di sana Hmm, berarti kruk sudah tahu bahwa Mary adalah anak John dan Emma Di sisi lain, ternyata Mary berhasil meranikan diri ke tempat speedboat Ia yang kini bersama Emma menunggu kedatangan John Lalu tiba-tiba Pandangan Justin tertuju lagi ke pistol itu Saat John melihat jendela yang terbuka Ia pun kaget karena mengira bahwa kruk menuju tempat speedboatnya Tapi rupanya John pun kewalahan menghadapi kruk Dengan mudahnya, kruk menghajar John yang semakin ripuh Tapi untung saja, John melihat kunci speedboat yang ia cari berada di dekatnya Saat John sudah tidak berdaya, tiba-tiba Rupanya, Justin datang tepat pada waktunya Kruk pun tidak mengira bahwa anaknya sendiri sedang mengancamnya Terlihat amarah Justin yang selama ini menyaksikan kebiadaban ayahnya sudah tidak terbendung lagi Ditambah lagi, selama ini Justin selalu mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya itu Hingga pada akhirnya Kruk marah saat mengetahui Just No Limit yang hampir saja membunuhnya Tanpa rasa kasihan, kruk berusaha membunuh anaknya sendiri Lalu tiba-tiba Untung saja Emma berhasil menggagalkan niat jahat kruk Baku hatam pun terjadi lagi Kruk pun langsung diam tidak bergerak Dendam keluarga kecil ini pun terbalas sudah Tanpa terasa, pagi pun menjelang Mereka yang berhasil selamat dari kebiadaban kruk akhirnya pergi meninggalkan villa Terlihat Mary dengan semua siksaan yang ia alami Kini bisa kembali bersama orang tuanya Sementara Justin akhirnya bisa terbebas dari kebiadaban yang selalu ia terima dari ayahnya Singkat cerita Kemudian Sin pun kembali ke villa Rupanya setelah John mengantarkan keluarganya ke rumah sakit Ia kembali lagi ke villa tersebut Dimana kenyataan yang sebenarnya kruk belum mati Ternyata John sengaja membiarkannya tetap hidup Karena rasa kesal kepada kruk Ia menginginkan kruk menderita terlebih dahulu sebelum mati Pada saat itu John membius seluruh badan kruk kecuali kepalanya Layaknya psikopat John mulai prepare untuk membunuh orang yang sudah memperkaus putrinya itu Dengan sebuah mikroweb Ia mengeksekusi kruk Bapak Aing jadi psikopat Dan film The Last House on the Left pun berakhir Bagaimana? Terasa puas kan? Liburan yang pada awalnya penuh keceriaan berubah menjadi mimpi buruk saat Mary bertemu Justin di kota Hingga membuat Mary mendapatkan kebiadaban dari komplotan orang-orang kriminal Ya intinya sih gak patuh sama mama Makanya wahai para kewes-kewes atau para ugehtea-ugehtea Patuhlah sama orang tuamu Kalau enggak Segel Orochimaruumu akan hilang seperti yang dialami Mary Atau bisa saja lebih buruk dari itu Sialnya lagi Ia Sialnya lagi Ia dibawa ke daerah tempat vila orang tuanya Yang pada akhirnya orang tuanya pun terkena imbas dari apa yang telah ia lakukan Singkatnya Lu gak patuh mama nanti bapak jadi psikopat Dah kelar IMDB untuk film ini adalah 6,5 Cukup besar juga ya Dan Mang Dan menurut Sakai yang cocok diberi nilai 7,0 Karena nilai plus dari film ini adalah alur cerita yang bisa membawa penontonnya seorang terbawa sama emosi Dimana semua rentetan kepedihan berakhir dengan rasa puas Hah? Puas? Aing psikopat dong Aduh Tapi takut sama kecoa terbang Mungkin segini saja review dan pembahasan The Last House on the Left Jangan lupa like share and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakai Yang Thanks for watching and see you on next video Bye bye